Transformasi atau penggunaan sesuatu yang baru butuh edukasi dan butuh konsistensi dan butuh waktu juga Pak ya. Kesabaran juga ya Pak ya. Kesabaran. Makanya untuk cara-cara edukasi ini kami menempuh berbagai hal ya. Salah satu disupport oleh tribuner. Tribun. Tribun Medan. Jadi kenapa kami harus selalu gaungkan ini ya Pak ya. Karena yang namanya suatu produk ini ada yang pro ada yang kontra. Kalau untuk yang pro ini ya memang mereka tahu persis ya dan mereka mau belajar dan mengetahui produk keunggulan-keunggulan produk suatu produk. Bagi yang kontra ini memang karena mereka menutup diri. Ah ga maulah saya tidak mau mengetes untuk hal yang baru. Jadi tipe-tipe dari buyer ini kan berbagai macam ya Pak Sainek ya. Kalau ada yang memang mau belajar untuk lebih maju lagi dan bisa lebih hemat ya kita dengan baik kita akan edukasi sampai mereka maju gitu Pak. Menarik Pak Siswanto. Sahabat Tribuners tentunya ada yang bertanya juga. Bagaimana bisa mendapatkan informasi dan edukasi apabila jikalau ingin menggunakan rekelia break ini. Apakah bisa dihubungi atau mungkin bisa melihat proyek-proyeknya di mana sehingga lebih yakin dan percaya dan mantap untuk menggunakan bata rekelia break ini. Kalau untuk sekarang ya batu batak kami ini banyak bisa dijumpai di sekitar seputaran Krakatau, Stomo Ujung. Sekarang sudah banyak perumahan yang memakai batak kami Pak. Jadi salah satu yang grup-grup properti yang besar kan seperti Mentari Group, PT Sadananda, Emirate Garden juga pakai. Yang di ini perumahan-perumahan mewah di Taman Polonia juga pakai, Royal Sumatera juga pakai gitu Pak. Jadi bisa dijumpai sekarang sudah gampang sekali dijumpai Pak. Banyak proyek ya Pak. Bagaimana kalau misalnya rumah tangga misalnya ada tukang dia mau bangun satu rumah saja atau satu kamar. Bisa dapatkan di mana Pak? Apakah di toko-toko bangunan terdekat bisa dijumpai atau harus ke perusahaan Pak? Untuk sementara kami, sistem penjualan kami direct selling Pak. Direct selling ya. Karena ini tidak ada yang melalui seperti uplat dan kemudian toko-toko bangunan, panglong seperti itu. Iya, belum ada Pak. Belum ada ya. Karena dari sistem distribusi ini kan kami juga sudah trial ya. Kita sudah pernah masukkan ke reseller-reseller. Karena pihak reseller ini kan mereka juga tingkat kesibukan mereka sangat tinggi sekali Pak. Kita contoh kita ke toko A misalkan kan. Mau cari batu ini. Karena otomatis kan setiap yang namanya kita jualan kita harus menjelaskan Pak. Mereka nggak mau lagi jelaskan. Mohon maaf. Yang penting bisa jual. Mereka bilang, Jual berapa harganya? Kami nggak bisa jual produk kamu karena kami mesti menjelaskan lagi. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Jadi sedemikian sibuk, kami nggak mungkin lagi menjelaskan katanya. Jadi oke, nggak apa-apa. Jadi kami juga harus mencari cara sendiri kan gitu. Karena kita harus survive. Kita tidak bisa serta-merta menyerah dengan kondisi apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terjadi di lapangan gitu Pak. Pak, si suatu ini menarik. Edukasi kan butuh waktu, konsistensi, dan persistennya untuk mewujudkannya menjadi berhasil. Pernah nggak mengalami titik terendah di perusahaan ini? Awal-awal kita problem yang pada saat awal, namanya kita bisnis ini pasti kompetitor juga akan menyerang kita kembali ya. Mereka selalu menyerang itu dengan kata produk ini mempunyai racun Pak. Dia punya toksik. Jadi terakhir kita pikir, oh oke. Kalau misalkan ada toksik, berarti kita harus ada pembuktian. Kita terakhir kita lap, Pak. Di Kementerian Lingkungan Hidup kita sudah ada satu surat. Dari Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan memang produk ini sudah zero toksik. Dia sudah nol. Dia tidak ada lagi racunnya gitu Pak. Dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi sahabat tribunas, yakin dan percaya ya Pak? Sudah ada hasil lab test dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi semua pembuktian itu kita solving satu per satu itu proses Pak. Jadi nanti dari kompetitor kasih isu, negative isu sekian. Nah kita solving satu, solving satu. Ya berjalannya waktu. Jadi tantangan, cobaan itu adalah sebenarnya motivasi bagi kita. Motivasi bagi perusahaan untuk melangkah lebih maju lagi ya. Produk dan perusahaan yang kuat harus bisa mengatasi rintangan hambatan ini dengan baik. Sehingga dia akan survive menjadi lebih maju ke depannya ya. Seperti slogan kami Pak, berani berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena mau merubah sesuatu itu yang tidak lajim menjadi lajim itu memang perlu proses yang sangat luar biasa. Awal-awal kita proses dari perizinan. Setelah perizinan kita solving dari reseller. Reseller kita solving pemakai. Pemakai kita solving tukang di lapangan. Satu-satu Pak kita settle. Terakhir ini semua mudah-mudahan lah kita sekarang sudah bukan solving yang ke hal-hal demikian. Kita solving ke ekspansi. Ekspansi ya. Ekspansi usaha. Kita cari lokasi yang memang tepat. Bahan dasarnya ada gitu-gitu Pak. Itu bahan dasarnya sisa pembakaran dari batu bara ya Pak ya. Dicampur dengan, dikombinasi dengan semen. Semen sama pasir curah. Pasir curah ya. Dan untuk ekspansi tentunya harus dekat dengan daerah-daerah sumber bahan yang mencukupi ya Pak. Jadi memang kami lagi survei di sekitaran Banten gitu Pak ya. Karena mereka di sana kan juga ada beberapa pemakai listrik tenaga uap seperti yang di Sumatera ya. Kita banyak di support juga. Dulunya dari pangkalan susu. Sekarang dari kawasan industri medan kan ada juga pabrik-pabrik ya. Pemakai bahan-bahan ini. Jadi kami support supaya mereka juga untuk hasil laporan limbah mereka itu juga akan lebih baik gitu Pak. Karena kami adalah perusahaan yang mempunyai izin pemanfaat dan pengolahan untuk limbah industri. Limbah industri ya. Maka kami akan olah lagi itu Pak. Olah lagi ya. Kita nggak serta-merta tampung mentah-mentah langsung kita. Tapi harus olah lagi ya. Kita olah lagi dengan teknologi tinggi Pak. Oke. Sahabat Tribunas kita akan mendengar lagi ya tentang bagaimana reklia break ini ke depannya seperti apa. Kemudian Pak Siswanto ini kan dikatakan sudah mulai diterima ya di Sumatera Utara dan Sumatera ini. Kedepan untuk di luar Pulau Sumatera masuk di Pulau Jawa ya. Nanti harapannya juga akan sama ya. Pasti Pak. Bisa diterima di berbagai kontraktor, perusahaan-perusahaan developer. Dan apakah sumber bahan baku di Sumatera ini biasanya sama Pak. Batu bara itu kan ada seperti kalorinya ada 4.000 lebih, 6.000 lebih. Itu apakah semua akan berimpak sama bahan bakunya misalnya. Batu bara yang di Sumatera dengan di Kalimantan apakah memang secara kemistri dan kalorinya dan secara strukturnya sama Pak. Akan memberikan garansi kualiti tetap sama ya. Untuk produksi kami itu sebenarnya kami tidak melihat kalori-kalori yang ada pada saat mereka sebelum pakainya. Itu sebenarnya sisa abu pembakaran ini kan namanya fly-ass bottom-ass. Itu kita pakai itu sebagai perkat. Jadi tidak masalah mau kalorinya yang sebelum mereka beli ini rendah, tinggi, tidak masalah. Yang penting kita sudah ada komposisi semennya berapa persen, pasirnya berapa persen, perkatnya berapa persen gitu Pak Zenit. Jadi tidak ada pengaruh dengan berapa kalori nanti mempengaruhi dari kualiti enggak. Kedepannya Pak, apakah mungkin enggak Reklea ini akan ada substitusi bahan yang lain selain batu bara? Yang untuk ramah lingkungan. Ada, kami lagi research satu produk bata juga dengan bahan dasar yang lain. Ini kami lagi research tapi kami belum bisa publikasi karena ini masih dalam proses research and development dari tim kami gitu Pak. Artinya perusahaan menciptakan sebuah produk dengan teknologi yang ter-up-to-date yang bisa membantu bumi ya. Bisa membantu bumi lebih baik lagi dan lebih ramah lingkungan. Benar, benar. Terlepas daripada apa itu bahan baku dasar. Tetapi yang penting adalah ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat dan industri ya. Kedepannya seperti itu ya Pak? Kedepan kami juga akan memproduksi satu produk untuk ini ya, untuk membantu unsur harabu, tanah. Ya pupuk lah ya, pupuk organik. Oke. Ini kami lagi dalam proses development tapi belum bisa kita launching karena memang belum ini ya, masih banyak kekurangannya. Jadi kita lagi dalam proses lab, lab, lab gitu lah. Penyempurnaan. Penyempurnaan produk gitu Pak Sian Diat. Ya. Luar biasa. Ya sahabat tribunas ya, perusahaan yang mau maju, berkembang secara terus menerus, ya perlu melakukan research and development dan perbaikan secara berkesambungan. Karena produk life cycle akan turun ini kalau tidak ada inovasi, tidak ada new product development, karena kompetitor juga akan melakukan hal yang sama, kompetitor juga akan meniru, dan inovasi lah yang membuat perusahaan itu menjadi maju dan berkembang ke depannya. Nah Pak Siswanto, dengan berkembangnya pasar yang begitu luas dan permintaan semakin tinggi kan sudah mudah diterima ini Pak ya. Di banyak industri-industri, bagaimana dari sisi antisipasi SDM, kemudian faktor mesin produksi lainnya supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi customer. Quality sudah oke nih biasanya. Service ya. Service. After sales service. After sales service. Volume. mintanya banyak, tiba-tiba, oh banyak nih, lambat. Customer kecewa, ya kan? Bisa seperti itu kan Pak Siswanto ini bagaimana antisipasi supaya balance semuanya dan customer bisa happy ke depannya. Oke. Kita setiap ini ya, setiap, kami setiap akhir bulan itu kami ada review dan analyze. Jadi kalau misalkan request untuk produk kami tinggi, ini memang ke depan kami sudah akan ekspansi untuk penambahan unit mesin untuk supporting production. Jadi memang request untuk produk kami kan kian hari, kian hari makin tinggi. Jadi ini memang kita ada lagi set up satu layout untuk supaya distribusi itu bisa lebih cepat dan cara produksinya juga akan lebih cepat. Kami akan memakai sistem mekanis mesin. Jadi kita akan mengurangi, ini ya, mengurangi pemakaian tenaga manusia. Kenapa? Karena dari segi jam, karena ada juga sumber daya manusia yang belum begitu paat. Kadang mereka, satu tim ini, mereka juga kadang tidak masuk ke dalam hal pekerjaan, otomatis mengganggu produksi kami gitu Pak. Jadi kami sudah mau robotik lah semua. Menuju arah yang lebih efisiensi. Ini inovasi ke depannya ya, supaya dapat memberikan supply yang lebih konsisten dan lebih besar kepada customer yang membutuhkan lebih banyak lagi ya. Makanya kalau kami lihat ini, memang ke depan setiap sumber daya manusia bukan di perusahaan kami aja Pak ya, di perusahaan manapun harus mempunyai added value. Kalau kita sendiri tidak mempunyai added value, perusahaan pasti akan menilai. Nah, kamu punya kinerja semakin lama semakin turun. Sementara yang diharapkan perusahaan kan semakin lama, kamu bisa bertumbuh lebih baik kan gitu Pak. Nah, jadi kami selalu cadang, apalah, gaungkan kepada para sumber daya, staff dan karyawan. Kalian harus mempunyai added value. Bukan kami banyak nuntutan. Karena memang added value inilah, di jaman yang sangat kompetitif ini, kalian harus mempunyai hal tersebut. Setuju Pak Sinit? Setuju, setuju. Baru bisa sederhana memberikan pelayanan, dan selalu dihati customer. Betul. Dan produk dan asistensi perusahaan akan selalu diingat ya. Ya, bukan hanya dalam pekerjaan ini kan, hanya menghabiskan waktu. Jadi, banyak value-value yang kadang-kadang kita selalu terapkan ke para sumber daya di pabrik-pabrik kami ya. Jadi, kita selalu cadangkan bahwasannya, pada saat Anda keluar rumah, apa yang Anda bisa konstribusi untuk keluarga? Keluarga. Jadi, satu motivasi yang selalu kita berikan. Jangan sia-sia Anda pagi-pagi keluar, malam pulang, hanya tiap hari perkembangan Anda hanya itu-itu aja. Jadi, apa yang bisa Anda pelajari, pelajari dengan baik. Sekarang contoh, kamu bagian apa? Ya, kalau memang bisa dipromosi jadi manager, pasti kami kan promosi juga. Support juga. Yang penting memang ada added value lah. Ada perkembangan ya, segi attitude harus benar dulu. Benar, benar. Skill and knowledge dikembangkan, maka kita akan mendapatkan nilai tambah dan bisa berkontribusi. Sebenarnya, semakin maju ke depannya. Betul, 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 Pak. Jadi, kemajuan itu bukan karena lingkungan atau bos, tapi kita yang create sendiri, apakah kita mau meningkatkan kapasitas, kapabilitas kita, dan tentunya dengan attitude yang baik dan benar ya. Ini menarik nih, saya lihat Pak Siswanto sering buat video ya. Sahabat Tribunas, ini menarik. Edukasi moral, positif, edukasi tentang sesuatu yang bisa dijadikan sebagai motivasi dan belajar. Pak Siswanto ini sering buat video-video ya, di-share di perusahaan-perusahaan edukasi, bagaimana bisa menjadi seorang karyawan, supervisor, dan manager yang bertanggung jawab, yang memiliki kapasitas di dalam bekerja, attitude yang baik, maupun melayani customer. Bertindak dengan penuh tanggung jawab, pelayanan, etika. Nah, inilah yang sering di-share oleh Pak Siswanto. Ini ceritanya kok bisa seperti ini. Memang sering dilakukan ya, Pak Siswanto. Ini sudah berapa lama ini? Gini, Pak. Pak Siswanto ini sudah seperti bintang film. Salah satu cara untuk mengedukasi orang itu adalah membuat video pendek. Karena kalau kami survei, sekarang untuk branding itu paling bagus dalam bentuk video ya. Kalau dulu kan kita, pada saat saya salesman mobil ini ya, dulunya kan salesman mobil juga kan. Kita kan ada bagi-bagi brosur. Sepertinya sekarang itu nggak efektif lagi. Jadi harus kita buat promosi itu, edukasi, promosi, apapun lah ya. Kita mau menjual suatu produk itu harus, kita harus buat satu video singkat. Yang bisa membuat mereka lebih, ini ya, lebih tertarik. Jadi kami dari pihak manajemen, kami lebih senang promosi itu dalam bentuk video TikTok ya. Jadi memang kami ada buat berbagai tipe video. Video edukasi, video moral, video untuk bagaimana menjadi manusia yang berguna lah. Untuk setidaknya, untuk keluarga sendiri, untuk lingkungan sekitar, atau untuk pihak-pihak perusahaan yang mereka menafkai kita gitu. Jadi, proses kami untuk branding ini ya, memperkenalkan produk-produk ini di video itu sudah hampir 3 tahun Pak Sienyit. Selama pandemi ya. Sebelum pandemi sudah mulai dilakukan ya Pak Sienyit. Berarti pandemi 2019 ya. 2020. 2020 ya. Maret. Maret ya. Berarti kami 2018, bulan Oktober kalau saya nggak salah. Kami sudah mulai. Karena pada saat awal, kita bisa lihat kan. Ini kalau misalnya kita mau promosi sesuatu itu, pakai iklan di koran. Sekarang kan makin lama, media cetak ini semakin lama bergerak ke online. Bergerak ke online Pak. Jadi, kita semua mesti dalam bentuk video lah. Video digital. Digital ya. Dan video itu bisa di reopen atau setiap diputar kembali ya. Benar. Kalau lihat kapan, tidak ada batas waktu. Dan terkam dengan baik. Simpan dengan baik ya. Menarik ini. Susah terus lah ya. Edukasi di samping melakukan bisnis juga melakukan hal yang bermanfaat bagi lingkungan masyarakat dan keluarga juga ya. Kami memang bertujuan bukan hanya untuk ini ya. Bukan hanya untuk profit ya. Profit ya. Kami memang tujuan kami ini yang paling besar itu adalah bagaimana kita bisa membantu bumi ini. Yang kedua, bagaimana kita mempunyai berkat ya Pak ya. Untuk para staff dan karyawan dan pabrik-pabrik buru kami gitu. Bagaimana kita menjadi berkat supaya mereka juga bisa menjadi manusia yang lebih baik. Keluarga mereka juga akan lebih baik. Kan kita nggak tahu ya, dengan adanya mereka bergabung di perusahaan kami, mereka punya keluarga, bisa, anaknya bisa dia sekolahkan, anaknya sekolah tinggi. Semakin maju ya Pak ya. Jadi dia ada satu rantai yang membuat kita semakin hari semakin bersemangat. Kita bukan hanya untuk diri sendiri, kita kan perlu, oh ini lingkungan di pabrik staff-staff kantor kami ya. Nah ini mereka juga hari demi hari mereka lebih baik, keluarga mereka lebih baik. Ya itu merupakan suatu kesenangan tersendiri dan kebahagiaan tersendiri gitu Pak Asyandian. Oke, menarik ya. Jadi value, perusahaan ini memiliki value yang sangat banyak sih. Value bagi customer, quality, efficiency. Value bagi employee, team, STM di dalam perusahaan menganut human capital. Yaitu memberdayakan, memberikan dorongan, memberikan support supaya STM di dalam perusahaan itu semakin maju dan berkembang. Semakin maju adalah hal yang bagus ya. Artinya mereka juga dapat menafkahi, men-support mereka, keluarga mereka menjadi lebih baik lagi. Ada value yang bagus. Secara environment, green. Ramah lingkungan dan bisa membantu bumi. Saya kira ini adalah perusahaan masa depan ya, yang menjadi damban bagi banyak perusahaan-perusahaan supaya dapat melanjutkan atau membangun perusahaan yang berkesenambungan. Perusahaan yang berkesenambungan, sahabat tribunus, bukan hanya profit, tetapi harus memperhatikan planet dimanapun kita berada. Harus memberikan kontribusi, bisa membantu planet kita lebih baik lagi. Memberikan planet kita dimanapun kita berada, manfaat. Jangan merusak lingkungan ya. Kemudian bagi people adalah human-nya. Profit people dan planet itu harus sebuah kesimbangan untuk membangun sebuah perusahaan jangka panjang dan selalu didukung biasanya. Kalau kita melakukan hal yang baik, masyarakat pasti dukung. Masyarakat dukung, pemerintah dukung, customer dukung. Sehingga perusahaan akan berjalan dan mengalami kemajuan untuk jangka waktu yang panjang sekali. Sebagai penutup, Pak Sisuwanto, motivasi ke depannya, impian ke depannya dari perusahaan apa lagi? Impian ya. Impian perusahaan kami selalu berharap merupakan perusahaan yang bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan untuk bumi ini. Baik, sahabat tribunas, sepakat jadilah pribadi perusahaan yang bukan memikirkan diri kita sendiri. Tetapi menjadi berkat bagi orang banyak. Demikian, sahabat tribunas, terima kasih Pak Sisuwanto. Masih ada lagi, teman? Satu lagi, terakhir. Untuk semangat motivasi hari ini, berani berubah menjadi lebih baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Sisuwanto sudah hadir di studio. Kita doakan maju terus ya, reklan breaknya, laini masyarakat, membantu bumi. Dan kepada sahabat tribunas, terima kasih sudah bersama kami. Lebih kurang satu jam, nantikan inspirasi bisnis setiap Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.